Naga pembunuh jilid 26. Apa itu? Gadis ini pucat. Ia tak seketika menjawab karena masih tertegun oleh bayangan gurunya di atas tadi. Gurunya muncul tapi sudah menutup kembali lubang sumur. Dan ketika ia terpekik karena Giam Leong mencengkeram pundaknya, keras dan seperti meremukan tulang barulah gadis itu sadar akan pertanyaan Giam Leong. Semprotan belerang merah-belerang merah. Apa itu? Oh gadis ini menangis. Kita berdua akan celaka di sini, Giam Leong. Kita berdua akan menyedot racun belerang merah. Kita akan pingsan. Giam Leong berubah. Tiba-tiba bau keras yang menyengat tajam tau-tau menusuk hidungnya, ia terbatuk dan Ye Uye pun di situ sudah berbersin-bersin. Gadis ini mengeluh dan terhoyung limbung. Dan ketika Giam Leong cepat menutup jalan pernapasannya dan seketika maklum bahwa itu belerang memabokan, desisan semakin keras dan ruangan itu tiba-tiba sudah penuh oleh asap belerang maka Ye Uye in roboh. Namun Giam Leong cepat menangkap gadis ini, roboh pula, terduduk. Beluk. Giam Leong merasa pusing. Ia hampir kehilangan kesadarannya ketika tiba-tiba dengan cepat ia mematikan jalan pernapasannya. Semacam ilmu bunuh diri, memencet nadi pergelangan dan menghentikan kerjanya jantung sudah dilakukan pemuda ini. Giam Leong mempergunakan ilmunya yang disebut Nui Kang, ilmu yang membuat tulang dan tubuhnya lemah seperti mati semu. Dan ketika pemuda itu roboh dan ia benar-benar tidak bernapas lagi, Giam Leong maklum akan ancaman bahaya maka pemuda ini mencengkeram temannya dan siapapun tak bakalan lagi dapat memisahkan dirinya dari Ye Uye in. Pemuda itu telah lekat menjadi satu dengan putri Choa Ongya ini. Keparat sebuah suara terdengar dari sisi dinding. Giam Leong sudah tak ingat apa-apa lagi ketika dirinya roboh. Ruangan itu telah penuh asap dan ia pun terguling. Dan ketika bentakan terdengar dari luar dan desis atau semprotan asap belerang itu seketika berhenti, sebuah pintu terkuak dari bawah sumur maka seseorang meloncat dan Giam Leong maupun Ye Uye in disambar di bawah keluar. Giam Leong tak tahu apa yang selanjutnya terjadi tapi apa yang dialakukan terhadap Ye Uye in membuat orang itu menyumpah-nyumpah. Tubuh pemuda ini lekat dengan Ye Uye in, tak dapat dipisahkan. Dan ketika sumpah atau kutub dilepas berhamburan maka Giam Leong di bawah meloncat dan sekali orang itu menendang maka pintu bawah sumur pun menutup. Berdebah, terkutub Giam Leong samar-samar mendengar sumpah serapah atau maki-makian ini. Ia masih merasa pusing dan berputaran oleh pengaruh asap belerang yang berat. Ia juga masih mempergunakan ilmunya mati semu namun perlahan-lahan otaknya bekerja. Ia tidak lagi di sumur gelap yang pengap dan penuh asap bius melainkan sudah di udara terbuka, bersih dan segar. Dan karena asap belerang tidak memenuhi paru-parunya karena sebelum mati semu ya. Telah membunuh jalan pernapasannya sendiri, Giam Leong tergolek dan lemas bagai tak bertenaga maka Ye Uye in yang lekat di tubuhnya dan terhisap menjadi satu. Akhirnya diguyur air dingin dan disadarkan oleh orang yang membawa dua muda mudi ini, yang bukan lain kedok hitam sendiri. Jahanam, berdebah terkutub. Giam Leong lagi-lagi mendengar seruan atau maki-makian itu, Ye Uye in bergerak dan mulai sadar di atas tubuhnya. Kau tak dapat ku lepaskan, Ye Uye in. Tubuhmu menjadi satu dengan pemuda ini. Keparat, apa yang terjadi? Ye Uye in, yang bergerak dan membuka matanya tiba-tiba terseduh. Ia telah ditotok dan disadarkan gurunya, teringat akan apa yang terjadi dan gadis itu terkejut karena ia berada di atas tubuh Giam Leong, sementara pemuda itu tidak bergerak-gerak bagaikan orang mati. Dan ketika gurunya berdiri dan terbelalak memandang gadis ini, membetot atau menarik namun tetap saja tubuh gadis itu tak dapat dipisahkan dengan Giam Leong. Maka Ye Uye in menjerit dan justru merangkul rat-rat kekasihnya ini. Tidak, tidak gadis itu bagaikan gila. Apa yang kau lakukan kepadanya, Suhu? Apakah kau telah membunuhnya? Hektometer, aku memang akan membunuhnya, tapi dia sudah mati. Bocah ini sudah tidak berdenyut jantungnya lagi ketika kuangkat dari dasar sumur. Bohong Ye Uye in berteriak. Kau membunuhnya, Suhu. Kau membinasakan kekasihku. Kau kejam. Apa Sang Guru terkejut? Kekasihmu. Kau. Benar Ye Uye in membalik, tapi tubuh Giam Leong ikut terangkat. Dia kekasihku Suhu. Dia calon suamiku. Kau kejam telah membunuhnya, pelat gadis ini menjerit menghentikan teriakannya, ditampar dan Sang Guru marah bukan main. Karena gadis itu berani memaki-makinya. Ye Uye in berteriak-teriak dan membuat ruangan itu gaduh. Mereka berada di sebuah kamar besar di mana dua bayangan tiba-tiba berkelebat dan muncul. Dan ketika kakek berkepala gundul dan Lemciat hadir di situ, dua orang ini tertegun namun tersenyum-senyum. Maka Lemciat terkekeh melihat kedok hitam di musuhi muridnya. Haha, guru dilawan murid. Eh, aku jadi terkejut melihat muridmu berteriak-teriak, kedok hitam. Kukira ada bahaya tapi ternyata tidak. Bagus, bagaimana dengan bocah itu? Apakah muridmu masih tetap tak dapat dipisahkan darinya? Kalian keluar saja, kedok hitam merah padam. Aku berurusan dengan muridku ini, Lemciat. Jaga pintu gerbang kalau Ciu Guanswe dan para pemberontak itu datang. Di sini tak ada apa-apa. Bagus, kalau begitu aku pergi lagi dan Lemciat yang menghilang di susul si kakek gundul, yang bukan lain Pat Jiusyan Ong adanya. Maka kedok hitam sudah menghadapi muridnya lagi dan tampak betapa laki-laki itu gusar. Ye Uye In, bentakan atau geram ini tak dapat disembunyikan. Kau gila berhubungan asmara dengan pemuda ini. Kau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa bocah itu adalah pemberontak? Kau mau membuat malu aku dan ayahmu. Aku tidak peduli. Aku mencintainya, Suhu. Giam Liong adalah calon suamiku. Ia milikku, tapi kau telah membunuhnya. Hektometer, aku tidak membunuhnya. Tapi aku pasti akan membunuhnya kalau ia masih hidup. Bocah ini aneh bagaimana bisa mati hanya karena asap belerang merah. Dan kau lengket pula di tubuhnya. Ayahmu bisa mati berdiri kalau melihat keadaan puterinya seperti ini. Kau memalukan. Aku tidak peduli. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Suhu. Tapi aku senang lengket dengan Giam Liong. Mati hidup aku ingin tetap bersamanya. Gila, kau tidak waras. Aku sebagai gurumu harus mencegah ini dan kau akan kupisahkan. Ye Uyein menjerit. Gurunya, kedok hitam, tiba-tiba mencabut sesuatu dan sinar terang menyilaukan mata. Itulah golok maut dan gadis ini terpekik karena golok maut tahu-tahu telah berada di tangan gurunya, tentu ketika Giam Liong roboh di dasar sumber itu, merampasnya. Dan ketika laki-laki itu tertawa dingin dan Ye Uyein pucat mukanya, golok menyambar dan membacok lengan Giam Liong maka gadis ini berlaku nekat dan tahu-tahu ia pun menggulingkan tubuh melindungi tubuh Giam Liong itu. Kerat Golok maut menghajar lantai karena kedok hitam berseru tertahan dan menyelewankan goloknya ke kiri. Golok itu sudah siap menabas putus lengan Giam Liong yang ngerat menempel di perut gadis ini. Kedok hitam akan membacoknya putus agar muridnya terbebas dari hisapan atau sedotan aneh yang keluar dari tubuh Giam Liong. Tapi karena muridnya berguling dan golok berganti menyambar muridnya itu, Ye Uyein nekat dan memberikan tubuhnya maka kedok hitam mengeluarkan keringat dingin dan murid yang hampir celaka itu dibentak. Ye Uyein, kau gila. Kau tidak waras. Biar, gadis itu sesenggulkan, menangis. Aku tidak peduli gila atau tidak gila, suhu. Kalau kau mau mengganggu mayatnya maka aku pun akan melawanmu dan membelanya mati-matian. Kau kejam. Kau tidak berperasaan. Sudah mati pun masih juga hendak kau cincang. Aku akan melepaskan tubuhmu. Tanda petik. Aku tak mau dilepas. Aku ingin tetap bersamanya, suhu, mati atau hidup. Aku tak mau dipisahkan. Dengan lengket seperti itu. Saling tindih dan tidak tahu malu. Aku tak tahu apa yang menyebabkan tubuhku lengket, suhu. Tapi lengket atau tidak hatiku sudah tertambat olehnya. Giam beliung calon suamiku. Ia miliku. Gedok hitam merah padam. Seng murid yang berteriak-teriak dan berseteguh seperti itu benar-benar membuatnya marah. Tapi karena ia maklum bahwa muridnya selalu akan melawan, gigih dan keras kepala maka ia terpaksa mengalah, menahan marah. Ye Uyeen, kau tak tahu malu, tak tahu diri. Aku akan melaporkan ini kepada ayahmu. Laporkanlah. Justeru aku ingin bertemu ayah, suhu. Laporkan dan suruh ia kemari. Gedok hitam membanting kaki. Ia kesal dan apa boleh buat harus melaksanakan ancamannya. Laki-laki itu berkelebat dan tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki tua penuhi bawah. Dan ketika Ye Uyeen melihat laki-laki itu namun laki-laki ini mengerutkan kening, mukanya gelap maka gadis itu kena damperatan. Ye Uyeen, gurumu menceritakannya kepada aku. Bagaimana kau putri seorang pangeran jatuh cinta kepada pemerontak? Ayah gadis itu terseduh-seduh. Bagaimana kau malah memusuhi aku seperti suhu? Giam liong diperlakukan kejam, ayah. Sudah menjadi mayat pun ia hendak dipotong. Tolonglah aku dan biarkan aku pergi dengan pemuda ini. Aku akan merawat jenazahnya. He Kto meter coa ong ya, laki-laki ini, menggeleng, mukanya keruh. Kau tak dapat pergi bersama mayat pemuda ini, Ye Uyeen. Tak baik dan tak pantas dipandang orang bahwa kau membawa-bawa mayat pemerontak. Mayat itu harus dibuang, dilempar keluar pintu gerbang. Itu pekerjaan pengawal. Tidak, tidak gadis itu berteriak. Giam liong kekasihku, ayah. Giam liong punyaku. Mati hidup akulah yang berhak. Kau mau membuat malu ayahmu. Kau tidak punya otak untuk lengket dan kemana-mana bersama pemerontak? Giam liong sudah mati, Ye Uyeen. Kalau kau mau dengar nasihat ayahmu maka biarlah jenazah pemuda ini kak serahkan kepada gurumu. Atau, kalau kau ragu, boleh berikan kepada pengawal dan kau tinggal di S ini, tak usah kemana-mana. Tapi aku tak mau dipisahkan. Mayat pemuda ini tak boleh dibacok. Lalu bagaimana kau bisa pisah? Masa kemana-mana harus membawa mayat? Aku tak peduli, ayah. Tapi ini justru menunjukkan cinta Giam liong kepada aku. Lihat, sudah mati pun ia tak mau lepas dari aku. Aku ingin bersamanya dan kalau perlu menyusulnya ke alam bakar. Ye Uyeen. Gadis itu terseduh-seduh. Ia mengguguk dan menangis keras ketika ayahnya membentaknya. Dewi cinta telah membelenggunya sedemikian erat hingga tak mungkin ia melepaskan Giam liong, biarpun pemuda itu telah menjadi mayat. Dan teringat bahwa gurunya hendak membacok pemuda itu, menyakiti padahal sudah menjadi mayat. Maka gadis ini tak mau melepaskan dan ia bertekad biarlah pemuda itu tetap bersamanya. Sampai membusuk pun. Aku tak mau kekasihku dilukai. Aku tak mau ia dirusak. Kalau mayat ini hendak dikuburkan biarlah aku yang menguburkannya, ayah, bukan suhu atau orang lain. Bebaskan aku dan biarkan aku pergi. Kau tak dapat pergi dengan mayat pemberontak seng ayah gusar. Kau harus tunduk kata-kataku, Ye Uyeen. Atau aku melemparmu ke lubang sumur. Lemparlah, buanglah gadis itu terseduh-seduh, berteriak kau selamanya tak pernah menyayang aku, ayah. Kau selamanya tak pernah menyenangkan aku. Bunuhlah aku dan lempar aku ke lubang sumur. Coa Ongya tertegun. Ditantang dan dibentak-bentak puterinya tiba-tiba ia pun menarik napas dalam-dalam. Kalau sudah begini maka jalan kekerasan benar-benar terpampang di depan mata. Ia tak akan mampu memujuk puterinya. Maka sadar dan tertawa pahit, membungkuk, tiba-tiba lelaki tua ini menepuk pundak puterinya, air mata berkaca-kaca. Ye Uyeen, kau salah kalau menganggap ayahmu tak pernah sayang kepadamu. Kau salah kalau mengatakan aku tak pernah menyenangkan dirimu. Bukankah tinggal dan hidup mewah di istana adalah upaya diriku menyenangkan anakku satu-satunya? Kau mengingatkan aku akan ibumu, nak. Kau keras dan tak dapat ditekuk seperti mendiang ibumu. Dan kau juga menyusahkan aku seperti ibumu. Coa Ongya tiba-tiba menangis, bercucuran air matu dan puterinya itu ganti tertegun. Selama hidup belum pernah gadis ini melihat ayahnya menangis. Yang ada titik ialah wajah kaku dan keras, dingin. Maka begitu melihat ayahnya menangis dan ayahnya itu tiba-tiba menutupi muka, terseduh, mendadak gadis ini menghentikan tangisnya sendiri dan lapun tiba-tiba gemetar memeluk ayahnya itu. Betapapun perasaan seorang anak tiba-tiba kampuh. Haru dan kasih sayangnya muncul. Ayah, kau, kau menangis? Bagaimana tidak seng ayah mengguguk, pundak berguncang? Kau mempertaruhkan muka ayahmu, yeu yein, kau menusuk-nusuk perasaanku. Apa kata orang dan seri baginda kalau tahu kau begini tergila-gila kepada Giam Leong? Bagaimana kedudukan ayahmu nanti kalau diketahui puterinya menjalin cinta dengan pemerontak? Maafkan aku, seng anak terisak, tak tahu betapa diam-diam tangan ayahnya bergerak ke perut Giam Leong, tangan yang kaku dan tiba-tiba seperti baja. Aku dapat memaklumi perasaanmu, ayah. Tapi aku juga tak dapat membuang cinta yang ada di hati ini. Guung Leong Giam Leong telah menjadi pemuda pertama yang menjamah tubuhku. Ia calon suamiku. Apa? Maksudmu? Tidak, tidak seng anak menggeleng, muka merah dan seketika jengah. Aku tidak maksudkan ke situ, ayah. Aku masih utuh dan Giam Leong tidak melakukan itu. Tapi, tapi ia menyedot pahaku ketika harus mengobati panah beracun. Kami-kami sudah bersatu hati. Hektometer laki-laki tua itu lega, tersenyum. Kalau begitu bukan malapetaka, anakku. Dan kah sekarang harus bebas darinya. Maksud ayah? Ye Uye In menjerit. Tiba-tiba tanpa ia ketahui jari-jari ayahnya itu sudah mencengkeram perut Giam Leong. Tangan yang sudah mendekat dan tegang bagai jari-jari baja ini mendadak merobek. Dan ketika Ye Uye, Ifi mendengar suara memberebet dan tentu saja ia kaget, ayahnya mencengkeram perut kekasihnya. Maka Ye Uye In menampar dan seng ayah terpelanting ketika harus menerima pukulan. Brad Pluck. Ayah dan anak sama-sama tertegun. Cho Aung Ya yang terbelalak dan kaget bahwa ia tak mampu merobek perut Giam Leong, hanya bajunya karena perut mayat itu liat tak dapat ditembus. Tiba-tiba juga harus menghadapi kemarahan puterinya yang baru saja tahu bahwa seng ayah hendak mencelakai Giam Leong. Ye Uye In memang tidak tahu akan maksud atau tindakan ayahnya itu ketika. Diam-diam mengerahkan Sintang, mencengkeram dan bermaksud melepaskan tubuh puterinya dari mayat Giam Leong. Dan ketika ia gagal dan kini justru puterinya marah besar, Giam Leong hendak dirusak mayatnya maka gadis itu mendelik dan seketika cinta atau kasih sayangnya lenyap, terganti benci dan gusar. Ayah, kau, kau mau merusak mayat Giam Leong? Kau juga hendak seperti Suhau yang tidak tahu malu berbuat curang? Kau, dari mana kau berlatih Sintang? Hektometer, Cho Aung Ya mundur, muka menyeringai dan sedikit malu, apa boleh buat harus bertebal muka dan tidak peduli? Aku hanya ingin membebaskan dirimu dari pemuda ini, Ye Uye In. Aku tak mau kau kemana-mana harus bersama mayat. Tapi, tapi kau menyerang Giam Leong. Kau memiliki Sintang. Hektometer, dari gurumu. Bukankah kedok hitam dan aku dekat? Sedikit-sedikit aku juga harus dapat memela diri, Ye Uye In. Berjaga-jaga kalau ada orang jahat menyerang. Tapi kau menyerang Giam Leong. Kau seperti Suhau yang suka berbuat curang. Sudahlah, kau tampaknya demikian tergila-gila kepada Giam Leong. Kau memalukan ayahmu. Betapapun kau tak boleh bersama mayat dan membalik Mi Loncat keluar, Ye Uye In tertegun karena gerakan ayahnya amatlah cepat dan tahu-tahu menghilang di sana. Maka gadis ini mengguguk dan tiba-tiba Mi Loncat berdiri, harus menahan mayat Giam Leong yang juga terbawa naik. Ayah, kau tak berperasaan. Siapapun yang coba mengganggu aku dengan mayat kekasihku maka dia akan kulabrak. Aku memang ingin mati. Aku ingin menyusul kekasihku ke alembaka dan menabrak atau menghantam pintu sampai jebol, marah beter kelebat keluar maka gadis ini sudah tak mau tinggal lagi di ruangan itu dan tentu saja. Menggegerkan pengawal di situ yang menjaga di luar. Coa Ong Ya sendiri terkejut dan menoleh tapi ia pun mendengus dan lenyap di kamar sebelah. Dan ketika pengawal berteriak mencegah gadis itu pergi, atau lebih tepat tak boleh membiarkan Yuyen membawa mayat Giam Leong maka gadis itu mengamuk dan kaki tangannya bergerak menemdangi pengawal. Ayo, maju! Atau kalian mampus! Pengawal berteriak terlempar ke kiri kanan. Mereka menjerit dan tentu saja bukan lawan murid kedok hitam ini. Dan ketika Yuyen lari dan meloncati tembok pagar, melayang bagai seekor burung maka dua kakek menyeramkan menghadangnya. Haha, kuda binalmi larikan diri. Eh, apa kata gurumu, Nona? Mana gurumu dan kenapa kau membawa-bawa mayat pemuda itu? Berhenti, kami tak mendapat perintah untuk membiarkan es iapapun keluar dari sini. Bagus, kau kakek berbusuk, lemciat. Hayo antarkan aku ke neraka atau kau mampus. Kakek ini tertawa. Ia berkelebat dengan hoan engsutnya dan lenyaplah si gimbal tak dapat diserang. Yuyen mengamuk dan menerjang kakek satunya, si Gundul Petjiusian Ong. Tapi ketika kakek ini pun tertawa dingin dan mengelak serta mengibas, Yuyen terpelanting maka lemciat muncul lagi dan tepukannya yang perlahan di pundak gadis ini membuat Yuyen berteriak untuk kedua kalinya. Haha, tak melihat muka ayahmu tentu kau mendapat hajaran berat, Nona. Tapi melihat ayahmu biarlah kau roboh dan jangan kemana-mana. Benair Patjiusian Ong juga berseru. Tak melihat muka gurumu tentu kami membunuhmu, Nona. Tapi karena kau murid kedok hitam biarlah kami tangkap dan robohkan saja. Ye Uyeen kalang kabut. Setelah dia berhadapan dengan orang-orang ini tentu saja berat baginya mempertahankan diri. Apalagi, Giam Leong juga melekat di tubuhnya. Ia harus berhati-hati menjaga kekasihnya itu dan berkali-kali jatuh bangun kalau mayat kekasihnya ini hendak menerima hajaran langsung. Sian Ong maupun Lemciat dua kali hendak melampiaskan dendam dengan menampar Giam Leong. Tapi ketika Ye Uyeen melindungi pemuda itu dan dua kali pula memberikan tubuhnya sebagai pengganti, Sian Ong dan Lemciat tentu saja harus menarik pukulannya maka berkelebatlah bayangan kedok hitam dan laki-laki itu membentak. Ye Uyeen, kau mempermalukan guru dan ayahmu. Baiklah, kau boleh bawa mayat pemuda itu namun setelah itu kau harus kembali. Lemciat dan Sian Ong terkejut. Kedok hitam menangkis serangan mereka dan dua kakek ini terhuyung. Kedok hitam melindungi muridnya. Dan ketika dua kakek itu terbelalak namun kedok hitam menyuruh mundur, Gadis ini sedang nekat maka Ye Uyeen dipersilahkan keluar tapi setelah itu harus kembali. Ayahmu memperbulahkan kau pergi. Tapi besok pagi sudah harus kembali. Ye Uyeen menangis. Ia mengguguk tapi Mi loncat memutar tubuhnya, suhunya sudah memerintahkan dua kakek itu melepaskan dirinya. Dan ketika ia berkelebat dan lari lagi, meninggalkan istana maka gadis ini tak tahu betapa secara diam-diam Pat Jiu Sian Ong dan Lemciat disuruh membuntuti. Awasi dia. Kalau terlalu jauh kalian giring agar tidak terlalu jauh. Pat Jiu Sian Ong dan Lemciat mengangguk. Mereka tertawa dan tentu saja sudah bergerak mengikuti gadis itu. Dan ketika Ye Uyeen Mi layang dan meloncati gerbang kota raja, turun dan berlari cepat disana maka gadis itu menerobos. Gelap secara nekat. Tak peduli kepada jurang di depan atau hutan yang pekat. Ia hendak mencari tempat yang enak dan melepas tangisnya yang menyesak dada. Ia ingin tetap selalu bersama Giam Leong. Kalau perlu hidup berdua dalam satu lubang pula. Dan ketika gadis itu meluncur dan jauh meninggalkan istana, berhenti dan mengguguk di tempat serima kayak Uyeen merangkul kekasihnya itu dan berulang-ulang menyesali kematian Giam Leong. Ia tak tahan namun akhirnya mengepal tinju. Dan ketika tiga jam kemudian gadis itu membuang air mata, Ye Uyeen meratap tiada habisnya maka gadis ini menggerakkan tangan dan dengan tangan sebelah memeluk kekasihnya gadis itu membuat lubang. Giam Leong, aku ingin kita berdua mati di sini. Biarlah ku buat liang lahat dan kita sama-sama tidur. Benar saja, begitu lubang selesai Ye Uyeen pun terjun. Gila! Gadis ini tak mau banyak cakap lagi dan selesai menggali kubur ia pun meletakkan Giam Leong di situ, diri sendiri telentang dan tetap memeluk mayat itu. Dan karena air matanya sudah habis dan tak ada lagi sisa dikeluarkan, gadis ini kecewa dan kesal bercampur aduk maka ia pun tidur bersama mayat itu sampai akhirnya matahari menghangati tubuh keduanya. Malam telah lewat. Ye Uyeen, bangun. Kita harus keluar. Bisikan atau kata-kata ini bagai sebuah mimpi. Ye Uyeen tentu saja tak tahu bahwa Giam Leong mempergunakan wikangnya. Ilmu ini membuat Giam Leong mati semu dan semua itu berlangsung sampai pemuda ini memulihkan tenaganya lagi. Mati semu mengharuskan Giam Leong 12 jam tanpa gerak, itu pun sudah dilakukan pemuda ini dan semalam penuh Giam Leong benar-benar kehilangan tenaga, meskipun semkang atau tenaga saktinya tetap melindungi dan itulah sebabnya kedok hitam tak mampu merobek perutnya, ketika laki-laki itu mencoba memisahkan muridnya dengan pemuda ini. Dan ketika pagi itu Giam Leong pulih lagi dan nurkang atau pelemas tulangnya berakhir, ilmu itu akan bekerja selama 12 jam. Maka Giam Leong mi loncat dan berbisik di telinga kekasihnya itu. Tentu saja tahu dan mendengar semua yang telah terjadi, termasuk pembelaan gadis itu yang melawan guru dan ayahnya sendiri. Namun Yuyen kelelahan. Gadis ini, seperti diketahui, telah menangis semalam suntuk dan tak mempunyai air match lagi. Ia telah membuat lubang pula dan semalam penuh menemani mayat Giam Leong. Jadi ia terlelap dan seakan bermimpi. Maka ketika Giam Leong berbisik dan pemuda itu mi loncat bangun, nuwi keng atau ilmu mati semuanya telah berakhir maka Yuyen justeru semakin merasa bermimpi ketika tubuhnya malah diguncang-guncang. SST, bangun, Yuyen, bangun. Gadis ini menggeliat. Saat itu dia benar-benar sedang bermimpi bersama Giam Leong. Sangkanya, ia berada di alam bakar. Maka ketika tiga kali Giam Leong berbisik dan mengguncang tubuhnya, ia merasa heran bagaimana Giam Leong yang mati meremas pundaknya. Maka gadis ini membuka matu dan tanpa sadar ia menjerit melihat Giam Leong ada di es itu. Mukanya bercahaya dan amat tampan. Giam Leong. Giam Leong terharu. Ia mengangguk dan seketika memeluk. Yuyen sendiri sudah memeluk dan menubruk dirinya. Dan karena Yuyen masih merasa mimpi sedangkan Giam Leong tidak mengira gadis itu dipengaruhi mimpinya, terharu dan menitikan air mata. Maka gadis ini justru mengguguk dan terseduh-seduh di pelukannya. Giam Leong, kita, kita di alam bakar. Kita dapat bertemu di sini? Aduh, aku tak mau berpisah denganmu, Giam Leong. Biar di alam bakar pun asal kita tetap berdua. Hush, omongan apa ini? Siapa di alam bakar? Kita di lubang kubur, Yuyen. Dan kau pula yang membuat liang lahat ini kita masih hidup. Hidup? Di tempat sempit ini? Bohong. Kau bergurau, Giam Leong. Kau telah mati dan kini di alam bakar. Aku juga di sini dan ternyata dapat menyusul. Aduh, aku tak mau kehilangan kau lagi dan Yuyen yang menangis tapi girang dan bahagia benar-benar menganggap kekasihnya bohong. Giam Leong telah mati dan tak mungkin hidup lagi. Kalaupun hidup maka tentu di alam bakar. Maka ketika dia mengguguk tapi Giam Leong menepuk bundaknya, gadis ini tak percaya maka Giam Leong mencubit, Sekarang tahu dan maklum bahwa kekasihnya memang seolah sedang bermimpi. Tidak, kita benar-benar hidup, Yuyen, masih hidup. Coba kau rasakan apakah sakit atau tidak kalau kucubit. Orang mati tentunya tak akan merasa sakit. Yuyen berteriak. Akhirnya ia menjerit ketika Giam Leong mencubitnya. Giam Leong hendak menyadarkan kekasihnya ini bahwa mereka benar-benar masih berada di dunia. Ia maklum dan dapat mengerti apa yang dialami kekasihnya itu. Maka begitu ia mencubit dan Yuyen sadar, gadis itu terbelalak maka Giam Leong tersenyum dan berbisik, memeluk, penuh haru. Nah, apa kataku, Yuyen? Kita masih hidup dan benar-benar hidup. Kita di dunia, kita bukan di alam bakar. Tapi, tapi, gadis ini bengong, bingung. Kau telah tidak bernafas, Giam Leong. Kau telah mati. Jantungmu tidak berdenyut. Aku mati semu, pemuda itu menerangkan. Dan aku tidak mati sungguh-sungguh. Aku mempunyai sebuah ilmu istimewa yang disebut Nui Kiang. Nui Kang. Kau, kau mati semu. Benar, dan itu telah mengecoh gurumu, Yuyen, dan juga ayahmu. Tapi ayahmu mencurigakan. Ia memiliki es inkang. Kau tahu. Tentu saja. Ia mencengkeram perutku, Yuyen. Kalau sinkangku tidak otomatis melindungi maka tentu perutku robek. Itu luar biasa. Yuyen menangis. Setelah Giam Leong bicara tentang ayahnya maka ia pun mengguguk lagi, bukan girang dan bahagia seperti tadi melainkan sedih dan marah. Ayahnya memang terlalu. Giam Leong yang sudah menjadi mayat hendak dirusak juga tubuhnya. Tapi teringat apakah semuanya ini tidak bohong? Benarkah Giam Leong baru saja mati semudin pemuda itu masih hidup? Maka gadis ini meloncat dan berseru. Giam Leong, aku masih bingung oleh semuanya ini. Aku tidak percaya bahwa kau dan aku masih di dunia fana ini. Bolehkah ku buktikan dan apakah kau keberatan kalau setetes darahmu ku lihat? Hektometer, jangankan setetes. Semuanya pun siap ku berikan, Yuyen. Cobalah dan gurat kulitku. Gadis ini bergerak. Ia memang masih ragu dan bimbang oleh semuanya ini. Benarkah ia dan Giam Leong masih berada di dunia fana? Maka begitu Giam Leong memberikan lengannya dan pemuda itu tentu saja melemaskan sinkangnya, Yuyen menggurat dan mempergunakan kuku jarinya. Maka benar saja darah mengucur dan Yuyen berseru tertahan. Benar, kau, kau masih hidup. Tentu, dan kita pun bukan di alam mimpi, Yuyen. Coba rasakan darahku dan yakinkan bahwa kau benar-benar tidak bermimpi. Yuyen menangis. Akhirnya ia mencecap darah Giam Leong dan hilanglah keragu-raguannya bahwa ia dan Giam Leong berada di akhirat. Mereka benar-benar masih hidup dan darah serta kata-kata Giam Leong terbukti. Dan begitu ia mengguguk. Dan menubruk pemuda ini lagi, mereka masih di liang lahat. Maka dua bayangan berkelebat dan itulah Lam Chiat dan Pat Jiusian Ong yang mendengar tangis atau seruan-seruan Yuyen. Hei dua kakek itu terkejut. Ada apa, Yuyen? Bocah itu sudah, celaka. Lam Chiat dan Pat Jiusian Ong menghentikan kata-katanya. Mereka pucat dan terbelalak melihat Giam Leong. Pemuda itu sudah di bawah lubang dan mendongak memandang mereka. Wajah di balik caping itu memerah dan mati seperti seekor naga mencorong berkobar-kobar. Dua kakek itu terkejut dan ternganga, melongo. Tapi ketika Giam Leong bergerak dan menyambit dua golok terbang, Huy itu yang bercuit dan menyambar dua kakek itu maka Lam Chiat dan Pat Jiusian Ong terjungkal dan seketika menjerit. Aduh, iblis. Ye Uyeen terkejut. Ia tentu saja tak tahu bahwa dirinya sebenarnya dibuntuti. Gurunya telah memerintahkan dua orang ini agar selalu mengawasi gadis itu. Kalau terlalu jauh harap dihadang dan disuruh kembali. Maka begitu tertegur dan bercat melihat Giam Leong, pemuda yang disangka mati itu mendadak hidup lagi dan melempar Huy itu terbang, mereka tak sempat mengelak dan menjerit bergulingan maka Giam Leong berkelebat dan melayang ke atas. Lam Chiat, Pat Jiusian Ong, kalian manusia-manusia busuk. Mampuslah. Dua kakek itu terkejut. Mereka sungguh mati tak mengira bahwa sinaga pembunuh ini masih hidup. Bahkan, kini menyerang dan menikam mereka dengan dua golok terbang. Dan ketika mereka bergulingan dan tentu saja menjauh, pucat, maka Lam Chiat maupun Pat Jiusian Ong sama-sama berteriak bahwa mereka bertemu iblis. Sepan, roh pemuda ini bangkit. Benar, kita bertemu arwahnya, Sian Ong. Ini bukan jasadnya. Tapi ia mampu menimpuk golok. Dan kita terkena, ah dan dua kakek itu yage pucat dan bergulingan menjauh. Akhirnya menjadi semakin kaget lagi karena Giam Leong mengejar. Pemuda itu berkelebat dan melepas pukulan jarak jauh. Dan kajika dua kakek itu menjerit dan kembali terlempar, Sian Ong malah mencelak dan terguling-guling. Maka Lam Chiat bunuh-buru mengeluarkan hoan nungsutnya dan meledakan telapak tangan. Lari, kita pergi dulu. Namun Giam Leong tentu saja tidak memberi ampun. Ia tak mau melepas lawannya dan begitu Lam Chiat melarikan diri ia pun mengejar. Tangan kirinya bergerak dan peklui keng atau pukulan halilintar menyambar, meledak dan mengenai punggung kakek itu sebelum Lam Chiat benar-benar menghilang di balik hoan nungsutnya. Dan ketika kakek itu mengeluh dan Giam Leong ganti menyambar pet Jiu Sian Ong, yang berteriak dan terlempar bergulingan maka kakek gundul itu pun menjerit dan lari tunggang-langgang. Ampun, kembalilah ke neraka. Kau bocah iblis. Giam Leong menggeram. Dewa lengan delapan yang tidak memiliki ilmu menghilang tak dapat berbuat seperti Lam Chiat. Kakek itu jatuh bangun dikejar Giam Leong. Namun ketika Giam Leong mengejar dan terus melancarkan serangan bertubi-tubi, pemuda itu hendak membunuh lawannya tiba-tiba Ye Uye In berkelebat dan menyambar lengannya. Giam Leong, sudah. Jangan dibawa ke kota raja maksudmu Giam Leong terkejut. Kakek itu lari ke istana, Leong ku. Kau akan celaka lagi di sana dan aku tak mau. Apa? Apa-apa? Aku bilang kau tak usah mengejar mereka itu. Lam Chiat dan Pat Jiusyan Ong kembali ke istana. Tidak, bukan itu. Aku ingin mendengar sekali lagi kata-katamu itu. Kata-kata apa? Aku sudah jelas bicara. Tidak, bukan itu. Aku ingin mendengar kau menyebutku lagi seperti tadi. Panggilanmu itu. Panggilan apa? Sebutan Leong ke Kanda Leong. Ah, meremang bulu keduku mendengar panggilanmu tadi, Ye Uye In. Sebut sekali lagi dan aku tidak akan mengejar mereka. Ye Uye In terkejut. Tiba-tiba ia menjadi merah dan panggilannya tadi yang dikeluarkan tanpa terasa kiranya telah membuat Giam Leong panas dingin. Ia jengah tapi tentu saja tak mau disuruh memanggil lagi. Dan ketika Giam Leong terbelalak karena gadis itu tak mau mengulang, Giam Leong bergerak dan kembali mengejar Pat Jiusyan Ong. Maka Ye Uye In membentak. Leong ku. Giam Leong tertawa bergelak. Kemarahan dan kebenciannya terhadap Pat Jiusyan Ong maupun Leom Ciat sekonyong-konyong berantakan oleh panggilan atau bentakan ini. Ye Uye In boleh membentaknya tapi bentakan itu adalah bentakan cinta kasih. Di balik bentakan itu terkandung rasa cemas dan gelisah. Giam Leong seketika merasa bahagia. Dan ketika ia menghentikan larinya dan membalik menyambar gadis itu, memeluk dan mencium maka si naga pembunuh yang tadi beringas dan sadis itu sudah menjadi lembut dan bercahaya. Mukanya berseri-seri. Haha, alangkah bahagianya mendengar sebutan ini, Ye Uye In. Ah, betapa bahagia dan besar hatiku. Aduh, kau kekasihku cantik. Kau sayangku, Kap Kap dan Giam Leong yang mencium serta menghabiskan wajah kekasihnya untuk diciumi tiba-tiba membuat Ye Uye In mengeluh dan panas dingin. Gadis itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa pula dan ia pun roboh di pelukan Giam Leong. Dibiarkannya pemuda itu melumat bibir dan menciumi wajahnya. Namun ketika ia mendeprok lemas dan Giam Leong terkejut, mendorong dan melepaskan kekasihnya maka pemuda itu bertanya, Heran, Ye In, kau kenapa? Gadis itu menangis, tak menjawab. Eh, kau kenapa, moi-moi? Ada apa? Kenapa lemas dan tiba-tiba lunglai begini? Sakitkah? Gadis itu terbelalak. Giam Leong yang semula terkejut dan bertanya-tanya tiba-tiba dibuat kaget dan bingung karena tiba-tiba gadis itu tersenyum. Aneh, air mati masih berderai tapi kekasihnya tersenyum. Dan ketika ia menjublak dan bingung serta tak mengerti mendadak kekasihnya itu tertawa. Giam Leong, kau bilang apa tadi? Kau sebut apa kepadaku tadi? Hektometer, pemuda ini tersipu, jengah. Aku menyebutmu moi-moi, ye-uye-i-en. Sama seperti kau menyebutku Leongku. Kenapa kau tertawa sementara tadi menangis dan lumpuh? Heihik, aku, aku geli. Geli? Kau menangis karena geli? Tentu saja bukan. Aku menangis karena bahagia, Giam Leong. Dan ketawa karena geli. Aku geli karena kau menyebutku moi-moi. Ihaha, mesra dan hangat sekali kata-katamu itu. Aku minta diulang. Gila dan Giam Leong yang ketawa dan menyambar kekasihnya ini lalu mencium dan melumat bibirnya. Pusing. Pusing ia memikirkan kekasihnya ternyata kekasihnya itu geli dan bahagia. Konyol, ia tadi menyangka sakit atau apa. Maka begitu ia mengerti dan mencubit serta mencium maka kekasih pun dibawa melomcat dan Giam Leong terbahak-bahak. Moi-moi, kau sungguh gila. Bingung-bingung aku memikirkanmu ternyata kau malah geli dan bahagia. Sialan, siapa mau memanjakanmu kalau begini? Hayo ke atas, awasku lempar dan Giam Leong yang melempar dan menerima kembali tubuh kekasihnya untuk dijadikan mainan akhirnya membuat Yuyen terkekeh dan senang. Gadis itu bahagia dan gembira sekali. Lupa sudah segala urusannya dengan seng ayah atau guru. Lupa sudah segala urusannya dengan istana. Tapi ketika Giam Leong melempar-lemparnya ke atas dan pemuda itu tertegun teringat sesuatu, ia berhenti dan merabah punggungnya maka pemuda ini berubah. Ye Uyeen, mana golok mautku? Ye Uyeen terkejut. Ia baru saja bersenang-senang dan merasakan bahagia. Ia baru saja merasakan nikmatnya cinta. Maka begitu seng kekasih menurunkannya dan Giam Wang bertanya tentang goloknya, senjata yang dirampas gurunya maka gadis itu sedih, seketika terisak. Golokmu di bawah suhu, Giam Leong. Suhu merampasnya, gurumu. Benar. Kalau begitu aku harus ke sana. Giam Leong Ye Uyeen membentak, berkelebat dan menghadang. Kau mau mencari penyakit? Kau tidak mau mendengar kata-kataku? Hektometer, senjata tiada ubahnya nyawa, Ye Uyeen. Aku akan merampasnya kembali dan tak boleh dibawa orang lain. Itu warisan ayahku. Kau tak boleh ke sana, kalau kau benar-benar mencintai aku. Tunggu dan biar aku yang memintanya dari suhu. Atau, kalau ia tak mau memberikan biarku curinya. Giam Leong tertegun. Kekasihnya ini berdiri tegak dengan metu berapi-api. Mereka beradu pandang tapi Giam Leong akhirnya menarik napas, dalam-dalam. Dan ketika perasaannya kembali mendidih karena golok maut, senjatanya, dirampas ke dok hitam. Maka ia mengangguk dan mengertakan gigi. Baik, aku menuruti nasihatmu, Ye Uyeen. Tapi tiga hari kau tak kembali maka aku akan menyerbu istana. Tempat kegurumu ku obrak abrik. Aku akan membantu sebisaku, tapi jangan terlalu singkat. Gadis itu terisak. Maksudmu, jangan tiga hari, Giam Leong, tetapi berilah waktu tujuh hari. Tidak, tiga hari sudah cukup. Ye Uyeen. Aku tak mau senjata warisan ayahku berlama-lama di tangan orang lain. Kau sanggup atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi dan ke tempat kegurumu sekarang. Aku tak peduli. Ye Uyeen membentak. Ia marah sekali melihat kekerasan kepala pemuda UU. Giam Leong benar-benar tak dapat ditekuk. Tapi mengangguk dan berkelebat memutar tubuhnya gadis itu menangis. Baik, kau tunggu aku tiga hari, Giam Leong. Nyawa pun siap ku pertaruhkan untuk golokmu. Giam Leong tertegun. Ia menjublak AAN membelalakan mata. Ye Uyeen telah marah dan meninggalkannya. Padahal, baru saja mereka dimabok cinta. Dan geram oleh perbuatan si kerdok hitam. Ia pun membalikan tubuh dan berseru. Baik, tiga hari kita bertemu lagi. Ye Uyeen. Kutunggu kedatanganmu di tempat Ciu Go An Sui. Dua muda mudi itu berpisah. Mereka sama-sama marah karena masing-masing merasa terganggu. Ye Uyeen dengan kekerasan kepala Giam Leong sementara pemuda itu dengan perbuatan si kerdok hitam. Benci dan cinta silih berganti mempermainkan dua muda mudi ini. Dan ketika Ye Uyeen lenyap di sana dan Giam Leong juga lenyap di sini, di hutan itu maka dua muda muda itu saling menggigit bibir dan sama-sama mengekpalkan tinju. Dewi. Hei. Hei. Sin Siau Hiap muncul. Hei. Dia datang. Pekik atau sorakan orang-orang di hutan mengegap gempita. Mereka melihat Giam Leong yang memasuki hutan dan pemuda yang baru saja berkelebat dan marah-marah gara-gara golok mautnya disambut ramai. Ciu Go An Sui, yang diberitahu anak buahnya dan menyeruak maju sudah pula melihat pemuda ini. Dan begitu ia melihat begitu pula ia menggigil, gemetar. Sin Siau Hiap, kau, kau ini? Hektometer. Mana ibu Giam Leong tak menjawab, justeru bertanya ibunya. Di mana ibuku, Ko A A Sui? Dan kenapa kalian tidak meneruskan serbuan? Seng General tertegun. Ia melihat muka yang merah dan matu yang berkilat dari pemuda ini. Seketika General itu maklum bahwa sesuatu yang tidak menenangkan terjadi. Pemuda itu sedang marah. Dan ketika ia mengerutkan kening tetapi menangkap lengan pemuda ini, meremas-nemasnya maka General itu bertanya, suaranya juga menggigil. Siau Hiap, kau masih hidup. Ini bukan rohmu yang gentayangan di muka bumi? Kau benar-benar masih Giam Leong putra si Golok Maut? Hektometer, kenapa kau tanyakan itu? Aku memang masih hidup, Ko A Sui. Dan aku Giam Leong yang seperti dulu. Kenapa kau tanyakan ini? SST, tapi kau dikabarkan tewas. Kau terbunuh di lubang sumur rahasia. Kau dicelakai ke dok hitam. Itu betul, tapi ke dok hitam tak mampu membunuhku. Aku masih sehat dan kini aku mencari ibu. Ibumu pergi, dia menyusulmu ke istana. Benar, ah, celaka, siau hiap, celaka. Ini gara-gara berita yang ku dengar dari istana. Mati-matian aku menutup rahasia ini agar tidak terdengar anak buahku. Ah, mari ke dalam dan duduk di kemahku. Ciu Go An Sui menarik dan menyambar lengan pemuda ini. Dia sudah mencengkeram dan mendapat bukti bahwa Giam Leong masih hidup. Ia merasakan tangan yang hangat dan dapat dipegang. Juga kaki pemuda itu menginjak tanah. Dan karena roh atau arwah halus tak mungkin dapat dipegang, Juga kakinya tak menginjak bumi padahal pemuda ini tidak. Berarti yang dihadapi bukanlah makhluk halus. Melainkan benar-benar pemuda itu. Maka Ciu Go An Sui gemetar dan membawa pemuda ini memasuki kemahnya. Bayangan-bayangan berkelebat dan itulah pembantu-pembantu Ciu Go An Sui. Namun ketika jenderal ini mengusir dengan tangannya dan bayangan-bayangan itu tertegun, keluar maka jenderal itu berkata bahwa siapapun tak boleh masuk. Aku hendak bicara penting dengan Shin Xiao Hiap. Kalian semua jaga di luar. Anak buah Ciu Go An Sui melongo. Mereka sebenarnya hendak mengeluh-eluhkan datangnya pemuda itu karena pemuda itu ditunggu-tunggu hasilnya setelah mengejar musuh. Gedok hitam dan kawannya lari ke istana dan pemuda itu memburu. Dan ketika tiba-tiba pemuda itu datang dan kemunculannya seperti iblis, mengejutkan tapi tentu saja menggirangkan maka mereka kecewa karena Ciu Go An Sui tak memperbulahkan mereka bicara. Apa yang hendak dibiarakan? Kami juga ingin bicara hush, tahan mulutmu, Pang Kuo Wi. Go An Sui tentu ingin bicara penting dan bukan hanya sekedar melihat Shin Xiao Hiap. Musuh telah mendesak kita sampai kemari. Tapi kita dapat membalas. Shin Xiao Hiap sudah ada di sini. Benar, itu sekarang. Tapi kemarin Shin Xiao Hiap hilang. Musuh telah memperdayainya. Sudahlah, aku juga ingin bicara dan biar nanti saja setelah keluar aku menemuinya. Aku juga ingin memegang-megang Shin Xiao Hiap. Dua orang itu bertengkar sendiri. Mereka tiba-tiba ribut namun seorang komandan tiba-tiba membentak. Mereka disuruh diam dan segeralah dua orang itu diam, meskipun masing-masing saluik melotot, marah. Dan ketika dua orang itu pergi dan masing-masing berpisah, mungkin mereka bisa bertengkar lagi. Tapi kalau tetap bersama maka dikemahnya jenderal ini pucat dan bingung silih berganti. Giam liong lagi-lagi menanya ibunya. Mana ibuku? Kenapa ia tak kelihatan? Inilah, seng jenderal bicara. Kemarin ibumu muncul, Xiao Hiap, mencari-carimu. Tapi karena kau sedang mengejar ke dok hitam dan ibumu ku beritahu maka ia marah-marah. Dan menyalahkan aku. Katanya kenapa aku membiarkanmu ke tempat musuh padahal ia sudah ada di sini. Hektometer, lalu bagaimana? Tentu saja ku terangkan bahwa mula-mula tidak begitu, Xiao Hiap. Bahwa ibumu diculik ke dok hitam dan kau mengejarnya. Aku sendiri tak tahu bagaimana ia tiba-tiba muncul. Selamat. Ibu ditolong ayah angkatku. Aku juga baru tahu. Ah, pek jit kiam jute hiap. Benar, dan istrinya, Koanswe. Dan aku telah bertemu mereka. Tapi kau tetap mengejar ke dok hitam. Ibumu lalu menyusul. Hektometer, aku memang ingin membunuh musuhku itu. Aku ingin menghirup darahnya. Tapi ini membuat ibumu cemas. Ia menyangka kau tak tahu bahwa dirinya selamat, Xiao Hiap. Dan begitu ia datang begitu pula ia pergi elgi. Apalagi ketika didengarnya bahwa kau tewas di lubang jebakan. Secepat itu ibu mendengar berita. Kedok hitam dan orang-orangnya Coa Ongya mengabarkan hal ini, Xiao Hiap. Dan aku sendiri mati-matian meredam berita. Aku takut anak buahku dengar dan perjuanganku gagal. Hektometer, aku sekarang tak memikirkan yang lain. Aku memikirkan ibu. Kalau ibu ke istana berarti aku harus menyusulnya pula. Benar, dan aku gerang kau datang, Xiao Hiap. Aku dapat membalas musuh yang telah memukulku di pintu gerbang. Aku dan pasukanku terpaksa mundur setelah kami menghajar pasukan kerajaan. Aku juga siap membantu. Namun Giam Lyong tiba-tiba tertegun. Ia teringat perjanjiannya dengan Yuyen dan itu berarti memaksa dirinya harus menunggu. Bingung dan gelisahlah pemuda ini merasakan keadaannya. Dan ketika Ciu Go Ansuwe tertegun dan heran kenapa punggung pemuda itu kosong, golok yang biasa ada di situ sudah tak ada lagi. Maka jenderal ini bertanya, perlahan. Xiao Hiap, mana golok mautmu? Hilang. Hektometer, Giam Lyong bangkit berdiri, mondar-mandir. Ini yang membuat aku marah, Go Ansuwe. Aku baru saja bertengkar dengan Yuyen gara-gara golok ini. Senjataku dirampas kedok hitam titik. Yuyen. Murid atau putri Coa Ong yaitu? Benar, dia. Dan aku berjanji untuk bertemu lagi tiga hari, di es ini. Ah, bagaimana ini? Ciu Go Ansuwe tertegun. Tiba-tiba ia pun menjadi bingung oleh kata-kata ini, juga tak enak. Ia tahu hubungan apa yang ada di antara muda-mudi ini. Sebagai orang tua tentu saja ia menangkap apa yang telah terjadi. Namun karena urusan itu urusan pribadi dan tak enak rasanya mencampuri urusan anak-anak muda, dia tak berhak ikut campur. Maka jenderal ini akhirnya menarik napas panjang dan berseru. Kalau begitu bagaimana, si Yuyiap? Aku hanya mengkhawatirkan ibumu. Aku bisa-bisa saja menunggu tiga hari lagi tapi jangan-jangan terjadi sesuatu dengan ibumu. Busuhamat licik dan kejam. Aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana janjiku dengan Yuyen? Ah, bagaimana semuanya ini jadi begini? Kalau aku sebaiknya kita serbu dan masuk. Tapi semuanya terserah dirimu. Aku tak dapat menarik ludahku, Go Ansuwe. Bagi seorang gagah lebih baik mati daripada menjilat ludah kembali. Aku tahu. Ah, terserah si Yuyiap sajalah, dan Chiu Go Ansuwe yang mengangguk dan diam-diam kagum akan kegagahan. Giam Leong memegang janji lalu mempersalahkan pemuda itu beristirahat dan keluar menemui anak buahnya. Diam-diam kecewa tak dapat menyerbu saat itu juga namun ia dapat memahami kekesatriaan putri si Golok Maut ini. Giam Leong memang pemuda gagah. Keturunan si Golok Maut itu memang lelaki jantan. Dan ketika jenderal itu juga terpaksa menahan hatinya sementara ia mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang tiga hari lagi waktu yang dirasa terlalu lama maka Giam Leong atau si naga pembunuh mundar mandir di dalam kamarnya. Giam Leong gelisah dan bingung mendengar ibunya ke istana. Ia menyesal bahwa terlanjur berjanji dengan Ye Uye In untuk menunggu tiga hari lagi. Tapi karena janji tetaplah janji dan ia harus menepati, Giam Leong mengertak gigi membayangkan keselamatan ibunya maka di lain tempat memang terjadi apa yang dikhawatirkan Chiu Go Ansuwe. Roboh dan tertangkapnya wanita ini. D.W. Hari itu, ketika Wihang atau Kim Hujan ini dibebaskan dari cengkeraman si Kedok Hitam maka wanita itu kembali ke tempat Chiu Go Ansuwe. Namun hutan di mana jenderal itu dan pasukannya berperang ternyata sudah berpindah. Gerakan atau serabuan pasukan pejuang sudah maju di depan mengejar musuh. Sepak terjang Giam Leong yang membuat Kedok Hitam melarikan diri sementara Lam Chiat maupun Pat Jiu Sian Ong harus menyingkir membuat pasukan kerajaan jerih dan gentar. Mereka melihat tandang yang mengerikan dari pemuda bercaping itu. Melihat Giam Leong mengingatkan orang akan mendiang ayahnya, sungguh mirip dan sama-sama menggiriskan. Namun karena pemuda ini lebih hebat lagi. Karena ia mampu menghalau Kedok Hitam, juga kawan-kawannya yang lain maka orang lebih ngeri melihat golok mautnya yang berseliwaran naik turun. Di tangan pemuda ini tampaknya golok maut lebih hidup dan haus darah. Sebali berkelebat 7-10 kepala putus, mencelat dan menggelinding dari tempatnya karena sudah terbabat oleh keredep sinar putih itu, yang hanya tampak seperti kilat menyambar. Dan karena lawan tentu saja gentar dan pasukan kerajaan mundur tak berani menghalangi pemuda ini, yang bergerak dan membuka jalan darah untuk mengejar Kedok Hitam. Maka pasukan Chiu Go An Sui memperoleh kemenangan dan menghajar musuh dengan berani. Namun pasukan itu tertahan di pintu gerbang. Musuh sudah lenyap memasuki kota dan di sini Chiu Go An Sui menunggu. Wihang atau Kim Hu Jin itu sendiri masih di belakang karena mengejar di hutan pertama. Dan ketika Chiu Go An Sui gemas karena lawan menutup diri, pintu dipertahankan rapat dan anak-anak panah juga dilepas dari tembok tinggi. General ini tak mau pasukannya menjadi korban. Dan maka apa boleh buat dia harus menunggu tapi alangkah kagetnya dia ketika tengah malam terdengar sorak-sorai gemuruh yang menyatakan bahwa Giam Leong atau si naga pembunuh tertangkap, tewas. Hore, si naga pembunuh tertangkap. Hore, ia terbunuh. Chiu Go An Sui dan pasukannya kaget. Di balik pintu gerbang terdengar sorai dan pekik gegap gempita. Musuh mengabarkan kematian Giam Leong dan General itu tentu saja berubah. Kalau ini benar maka celakalah dia. Pasukannya bisa terpukul. Dan ketika benar saja pintu gerbang dibuka dan dua orang yang amat ditakuti muncul, Pat Jiu Sian Ong dan Lam Chiat. Maka General ini terkejut dan tersentak. Haha, bocah sisin itu telah kami bunuh. Kalian tak perlu ditakuti lagi. Chiu Go An Sui dan pasukannya diserang. Tengah malam itu musuh benar-benar garang dan mereka tak takut lagi membuka pintu gerbang. Dua kakek hebat, Pat Jiu Sian Ong dan hantu selatan berkelebatan. Dan ketika mereka tertawa-tawa dan Chiu Go An Sui digempur, General itu masih tertegun dan terkejut. Maka Chiu Go An Sui yang sadar dan tak mau percaya begitu membentak meminta bukti. Kalian bohong, tak mungkin Shin Siaw Hiap binasa. Mana buktinya dan mana mayat atau kepalanya. Pat Jiu Sian Ong dan Lam Chiat tertegun. Memang tertangkapnya Giam Lyono di sumur jebakan disebarluaskan untuk membangkitkan kembali semangat pasukan kerajaan yang patah. Mereka terpukul oleh kehebatan pemuda ini yang lihai dan amat luar biasa, di mana semuanya itu dimanfaatkan Chiu Go An Sui dan pasukannya untuk menghantam mereka. Maka begitu Giam Lyono terjeblos dan pihak kerajaan menyebarluaskan hal ini agar pasukan Chiu Go An Sui terkejut, dipukul mentalnya maka pintu gerbang dibuka dan Chiu Go An Sui yang kaget serta terheran-heran lalu diserbu dan dua kakek itulah yang mengobrak abrik pasukannya. Kedok hitam sendiri sudah terlalu lelah karena harus mengurusi Giam Lyono. Pemuda luar biasa itu benar-benar menghabiskan tenaganya. Dan ketika Chiu Go An Sui diserbu dan anak buahnya terkejut, termakan dan percaya berita ini maka Chiu Go An Sui yang cerdik dan banyak pengalamannya segera membangkitkan semangat pasukannya untuk minta bukti dan kepala Giam Lyono. Dan bentakannya atau seruannya yang keras ini memang mempengaruhi juga anak buahnya. Benar, mana bukti kepala Xin Xiao Hiap? Mana mayatnya? Pasukan kerajaan marah. Mereka tentu saja tak dapat memberikan bukti karena pemuda itu sedang terjeblos di sumur dalam. Kalau diminta mayat atau kepalanya mana mungkin mereka dapat? Maka ketika seruan atau bentakan Chiu Go An Sui ini diikuti pasukannya, semua minta bukti dan kepala Giam Lyono maka lawan menjadi gusar dan menyerang dengan marah. Bukti bahwa kami membuka pintu gerbang sudah cukup. Mau bukti apa lagi? Namun Chiu Go An Sui tertawa mengejek. Bukti yang ini bukanlah bukti. Jenderal itu menahan Pat Jiu Sian Ong dan Lam Chiat bersama pasukannya, sayang terdesak dan apa boleh buat mundur mempertahankan diri. Dan ketika dua kakek itu mengamuk karena para pejuang tak termakan, berita itu masih diragukan maka Pat Jiu Siap Ong maupun hantu selatan menjadi marah karena semangat lawan yang mau dipukul ternyata kembali lagi. Ini berkat CHTTGT, An Sui itu. Keparat, bunuh jenderal ini, Pat Jiu Sian Ong. Tarik dan betot jantungnya. Lidahnya beracun. Namun Chiu Go An Sui dilindungi banyak orangnya. Jenderal itu tentu saja bersembunyi dan dari jauh ia melancarkan serangannya. Anak-anak panahnya menyambar dan berkat kekebalan sintangnya saja maka Pat Jiu Sian Ong maupun Lam Chiat dapat menolak. Tapi karena dua kakek itu memang hebat dan pasukan kerajaan juga menyerbu dengan penuh nafsu sekali, mereka ingin membalas dan membunuh musuh sebanyak-banyaknya maka Chiu Go An Sui terdesak dan bersama pasukannya ia harus terus mundur dan mundur. Malam yang gelap memberinya keuntungan juga. Mundur, mundur. Pasukan bejuang tahu diri. Tanpa giam beliung memang berat bagi mereka. Keragu-raguan timbul juga. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan si naga pembunuh itu? Betulkah ia tewas? Kalau tewas kenapa musuh tak dapat menunjukkan mayatnya? Kalau tidak kenapa musuh berani membuka pintu gerbang? Dan karena semua ini membuat bingung pasukan pejuang dan hadirnya dua kakek seperti Pat, Jiu Sian Ong maupun Lam Chiat itu juga terlampau berat, mereka memang bukan tandingan maka para pejuang ini mundur dan membiarkan musuh merangsek mereka. Chiu Go An Sui membawa pasukannya ke hutan-hutan di kiri kanan kota raja dan disitulah mereka akhirnya menyembunyikan diri. Hal ini menyulitkan pasukan kerajaan karena mereka tak dapat bekerja dengan baik. Satu demi satu musuh menyelinap dan memasuki gerumbul semak-semak. Malam yang gelap membuat mereka repot juga. Dan ketika lawan tak dapat diburu karena menyembunyikan diri di hutan-hutan, pasukan Chiu Go An Sui memang terbiasa dengan care seperti itu. Maka pasukan kerajaan tak dapat memuaskan hatinya dan hanya seratus lebih pasukan lawan yang dapat dibantai. Mereka sendiri juga jatuh korban. Keparat, kurang ajar. Pat Jiusian Ong maupun Lam Chiat hanya memaki-maki. Mereka ini pun tak dapat membunuh Chiu Go An Sui karena buru-buru jenderal itu diselamatkan pasukannya. Mereka bukanlah ahli perang nih lainkan ahli silat. Maka begitu Chiu Go An Sui menyelinap dan berlindung di balik pasukannya, para pembantunya sudah membantu jenderal ini menyembunyikan diri di hutan kiri kanan kota raja. Maka lawan gigit jari karena pentolan pemberontak masih hidup. Selanjutnya mereka pulang dan melaporkan keadaan. Dan ketika Chiu Go An Sui bersama pasukannya bersembunyi di hutan, kasak kusuk sendiri maka sejam kemudian sebuah bayangan berkelebat dan itulah Wi Hang Ato Kim Hu Jin. Mana Chiu Go An Sui? Mana putra Ku Giam Leong? Seorang pejuang memberitahu. Ialah yang bertemu dengan nyonya ini dan langsung saja ia bercerita bahwa Giam Leong dikabarkan tewas. Mereka diserang pasukan kerajaan dan pejuang itu pucat terbata-bata. Dan ketika Wi Hang melengking dan lengkingannya itu didengar semua orang. Serentak Chiu Go An Sui dan lain-lain muncul maka general itu terkejut melihat Kim Hu Jin ini. Mana putra Ku, benarkah ia tewas? General Chiu tersentak. Wi Hang menyambar dan tahu-tahu ia pun sudah dicengkram. General ini sedang cemas dan bingung oleh keadaannya, juga lelah karena ia didesak musuh. Tapi begitu disambar dan dicengkram leher bajunya, ia sadar dan dapat menenangkan diri. Maka general ini mendesis. Hu Jin, kami tak tahu apa yang terjadi. Tapi sabarlah, aku tidak percaya bahwa putramu tewas. Tapi ia tak ada di sini. Pasukan kerajaan memukul mundur kalian. Benar, tapi kami juga tak percaya berita itu, Hu Jin. Kami tak mau menelan mentah-mentah. Sabar dan tenanglah dan dengar kata-kataku. Namun sinyonya membanting kaki. Wi Hang berteriak bahwa ia tak mau sabar atau tenang lagi. Puterannya di tangan musuh. Dan ketika sekali lagi ia bertanya apakah benar Giam Lyong tak ada di situ, Chiu Go Ansuwe mengangguk dan mau menerangkan. Tapi ia berkelebat dan mendorong general itu sampai terjengkang. Maka Wi Hang berkelebat dan berseru marah. Go Ansuwe, aku meminta pertanggung jawabanmu kalau ada apa-apa dengan anakku. Awas, aku tak terima. Hei It Chiu Go Ansuwe berteriak, tak digubris. Tunggu dulu, Hu Jin. Tunggu. Jangan ke sana karena terlampau amat berbahaya. Aku tak peduli. Demi anak aku sanggup menerjang bahaya dan sang nyonya yang sudah meluncur dan terbang keluar hutan tiba-tiba membuat Chiu Go Ansuwe terkesiap. General itu hendak menerangkan bahwa jangan-jangan semua itu hanya kabar kosong belaka. Musuh. Mempergunakan perang syaraf untuk meruntuhkan mereka. Tapi karena sang nyonya sudah berkelebat dan general ini heran bagaimana nyonya itu tahu-tahu ada di situ, padahal sebelumnya sudah diculik dan dibawa ke dok hitam. Maka general ini mendelong dan mengawasi saja kepergian orang dengan metu, terbuka lebar-lebar. Diam-diam ia mengeluh kenapa nyonya itu justru mengancamnya. Bukankah mati hidup adalah resiko perjuangan. Tapi ketika nyonya itu lenyap dan anak buahnya juga terbelalak bagaimana Kim Hu Jin itu tiba-tiba muncul, lepas dari tangan ke dok hitam maka Wi Hang sendiri sudah menuju ke kota raja dan mengamuk. Nyonya ini, dalam khawatir dan cemasnya tak lagi mau mendengarkan apapun. Ia ingin berkumpul dengan puteranya itu lagi ketika tahu-tahu didengarnya cerita bahwa puteranya tewas. Susah-susah ia mencari puteranya tahu-tahu puteranya itu dibakarkan mati. Siapa tidak mendidih. Maka begitu mendorong Ciu Gu An Sui dan tidak peduli Seng General terjengkang, nyonya ini marah maka Wi Hang terbang dan meluncur ke kota raja. Dan pertama-tama yang dilihat adalah sisa-sisa pasukan yang berjaga-jaga, yakni pasukan yang merawat atau mengurusi yang luka-luka atau terbunuh. Mana anakku Giam Beliong? Siapa yang membunuh? Pasukan terkejut. Mereka itu tahu-tahu disambar bayangan seorang wanita dan seketika itu juga terlempar. Mereka ditendang dan dibanting. Dan ketika Wi Hang mengamuk di sini dan menanya di mana anaknya, siapa yang membunuh maka seratus pasukan yang ada di situ tunggang-langgang dihajar. Hayo, mana anakku Giam Beliong? Siapa yang membunuh? Pasukan menjerit dan kocar kacir. Mereka tidak menyangka kedatangan wanita ini dan Pat Jiusian Ong maupun Lem Chiat juga telah kembali ke kota raja. Dua kakek itu juga berpikir bahwa tak mungkin ada musuh menyerbu. Chiu Go Ansuwe baru saja dihajar. Maka begitu seorang wanita berkelebat dan tahu. Tahu mengangkat atau melempar tujuh orang prajurit yang berteriak dan mengaduh. Maka Wi Hang mengejar dan menginjak-injak tujuh orang ini, yang lain ditampar dan dipukul dengan hawa saktinya. Hayo, mana putra kuk Giam Beliong? Siapa yang membunuh? Para prajurit pucat, tujuh teman mereka yang diinjak dan dibentak-bentak itu tiba-tiba berkeratak tulang punggungnya. Sebelum menjawab mereka itu sudah mati. Perut mereka pecah. Dan ketika Wi Hang marah karena tujuh prajurit ini tak menjawab, tentu saja tak dapat menjawab karena tewas maka ia meloncat dan pedang pun dicabut untuk membabat lawan-lawan lain yang ada di situ. Baik, tak ada di antara kalian yang menjawab. Aku akan membunuh dan kalian sebut nama nenek moyangmu, kerat-kerat lima prajurit berteriak ngeri, roboh dan terjungkal karena belum apa-apa mereka itu disambar pedang. Gerakan Wi Hang amatlah cepatnya karena jelek-jelek ia mempergunakan imkan tuhoatnya, silat gelok yang dimainkan pedang. Dan ketika lima tubuh menggelepar di bawah, mandi darah makanya ini bergerak dan sudah berkelebatan mencari korban-korban yang lain. Mari, mari, aku akan membunuh semua orang di sini. Pedang pun menyambar-nyambar bagai siluman haus darah. Lawan pun berteriak dan melempar tubuh ke sana kemari namun pedang menyambar juga. Wi Hang tahu iau telah membunuh 30 orang lebih. Dan ketika yang lain menjadi kalut dan komandan juga menerima getahnya, laki-laki tinggi besar itu terbacok dan putus lengannya maka Wi Hang mengejar dan pedang pun dengan buas menyambar leher. Siapa yang mencari penyakit boleh mampus di sini. Mari, kuantar ke neraka, kerat kepala komandan itu. Menggelinding, sama buas dan sadi seperti kalau Giam Leong membunuh musuhnya. Dan ketika Wi Hang mengejar yang lain namun sisa dari orang-orang ini melarikan diri, masuk pintu gerbang maka Wi Hang menerobos dan dengan pedang berlepotan darah ia mengamuk. Hei, siapa yang membunuh puteraku? Mana puteraku? Orang-orang maut. Penjaga yang terbeliak dan memberikan jalan bagi teman, temannya yang masuk tahu-tahu juga disambar pedang wanita itu. Mereka menjerit ngeri dan roboh. Dan ketika ribut-ribut itu didengar istana sementara Wi Hang terus mengamuk dan menyerbu ke dalam maka pet jiusian ong si kakek gundul muncul. Terima kasih telah menonton!